selamat menikmati ya kan nah disitu juga banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita Alhamdulillah dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke istiqamahan dalam diri kita untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat guys jangan sampai kita lupa bahwasannya Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari seratus kali ya dan kita sebagai umatnya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar hidup kita itu bahagia tentram damai nyaman ya kan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala baca lah istighfar dalam sehari seratus kali boleh lebih juga guys ya jom kita tengok videonya guys let's go oke ini dari senyum ustaz guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ok tuan-tuan kadang-kadang benda yang baik kita sorok besok hari Jumaat ni adik-adik kita ni tuan-tuan bagi seorang seringgit anak nah ambil seorang seringgit anak-anak ayah sejak lagi boh dan tabung Jumaat bagi seorang seringgit setiap hari Jumaat anak kita ada empat orang pergi seorang seringgit boh dan tabung boh dan tabung tiga boh dan tabung seorang tak buh-boh hak abang dia tak buh-boh nampak abang dia cilong buh-buh dan tabung biar kita ajar dia minggu depan dia tanya ayah seringgit tabung masjid kadang-kadang kita buat baik kita sorok bila sorok anak tak tahu apa contoh yang terbaik bila kita diam kita tak tahu apa dia anak yang terbaik untuk kita tunjuk pada dia lepas ni tuan-tuan zikir kah baca Quran kah sedekah kah buat baik dengan mak bapak kah tunjuk depan anak-anak supaya anak-anak kita ni ikut kenapa saya cakap macam itu cuba tuan-tuan tengok ada dua puak sebelah saya satu puak Aram Saudi satu puak Argentina Argentina yang ni puak-puak daya ayah adik baju biur berdua adik daya apa dia dua yang ni apa ni PKR ke apa ni level anak-anak yang ni dia orang gelap sikit ha daya apa apa dia satu oh setiap dengan tangkau ke tu z dia tiga dia tiga no pat no tiga tiga lima haa nampak ni tuan-tuan ni lain sikit ni puak-puak Argentina ni Lionel Messi semua ni Sergio Agogero semua ni apa beza dia yang ni sekolah rendah yang ni sekolah tengah yang sekolah rendah ni tuan-tuan besok naik motor dua kat belakang satu langaga anak-anak ikut dah ikut main sekolah menengah ni siapa nak berulang agang kan dia besar pada pak dia suara pun garap budaya dia lebih tak apa lewat hari rumah dia yang ni diapah pergi masjid besok diapah ikut geng diapah pergi masjid besok diapah pergi dengan geng diapah betul-betul jarang diapah pergi dengan ayah besok diapah pergi masjid balik masjid diapah ada kawan diapah pergi semayang maghrib pun ada kawan diapah pergi sungai tani pekan diapah ada geng diapah tuan-tuan tapi hak diapah ni tuan-tuan ajar lah balik kampung ke melawat zoo ke diapah pergi ikut masjid jom ayah nak pergi taiping zoo taiping yeee zoo cuba tuan-tuan ajar akulah mendengar ni siap besok cuti kita pergi zoo tepin weee tak ada benda lain boleh pergi ayah boleh zoo sebab itu sebelum budak-budak ni bertukar kepada anak-anak kita yang remaja ni lah tuan-tuan yang kita didik diapah sebab pendidikan untuk anak remaja lain pendidikan untuk anak sekolah rendah lain yang sekolah rendah ni kita kena main main dengan diapah yang remaja ini kita kena kawan dengan diapah lain untuk anak-anak macam ni kena main budak-budak kecil kena main tuan-tuan kalau umur 15 tahun tuan-tuan geletek perut dia nak jadi apa budak 3 tahun kita boleh main geletek jangguk kita pergi geletek kat muka dia seronok budak cuba bapak yang ada jangguk pergi geletek jangguk kat anak dia 15 tahun oh aku ni buang tu biak yang remaja kena jadi kawan nama dia friends yang ini kena ajak main jadi kita kena ada perubahan kena ada pengetahuan sebab tu di sekolah cikgu-cikgu selalu buat ceramah ke ibu bapaan jadi abang-abang kena datang akak-akak kena datang orang nak beritahu macam mana nak dedik anak-anak hadiraja 1 macam mana nak cakap pada anak-anak yang hadiraja 3 dan macam mana nak cakap pada anak-anak yang tingkatan 3 berbeza tuan-tuan sebab tu kita kena berubah cara nak berubah ada 4 pertama istirfan orang yang banyak berubah dia akan memulakan perubahan dia itu dengan memohon ampun kepada Allah dia mohon ampun kepada Allah dia istirfan kita kita nak mendidik anak ini tuan-tuan kita kena banyak mohon ampun kepada Allah paksa apa paksa kita ada banyak salah dengan mak bapak kita dengan sebab kita ada salah dengan mak bapak kita anak-anak ini akan mengulangi balik kepada kita apa yang pernah kita buat kepada mak bapak kita anak-anak ini akan buat kepada kita sebab itu minta ampun tuan-tuan kepada Allah ada orang yang menikah tak minta restu mak bapak ada orang yang kahwin lari ada orang yang kahwin dengan bukan pilihan mak bapak ada orang yang kahwin menyakitkan hati mak bapak tuan-tuan ingat bahagia saya takut tuan-tuan orang datang jumpa saya tiap-tiap hari tiap-tiap hari tuan-tuan tadi saya pergi semayang maghrib dekat tol singpang sungai bertani tol sungai bertani saya pergi semayang jaga kenapa apa ada wakil tokyo jaga usah karri ilia dia memikir gambar boleh gini memikir gambar siap nak peluk saya YB tak jadi saya tengok dia dia boleh sebut YB tak jadi astagfirullah tak pada dengan sengah yang pelik ada agak tok pula macam-macam manusia ni tuan-tuan saya orang jumpa saya saya tak tahu tuan-tuan dalam hari ini saya yang ambil jambak dengan saya saya kira-kira ada 100 orang 100 100 orang saya singgah bayang di sengah perak tadi 50 orang saya kata minta maaf kak saya lambat tapi sengah ini satu bar 50 orang yang yang datang jumpa dengan masalah ramai suami bergaduh dengan isteri banyak saya takkan dengar cakap isteri seorang suami makcik suami makcik suami makcik saya tak mau dengar mana dia suami makcik saya tak tengok saya tak mau dengar kak seorang tak adil dia cakap mari kak tak tahan tahu ustaz dia buat apa dia bukuin daripada awal nikah dia bukuin nampak mata lemak macam pandang lelah itu tak tahan kak tahan kalau tak tahan pimpin tak cerai kak tak mau cerai kalau begitu sabak lah kak kak tak sabak kalau tak sabak minta lah cerai kak tak minta kak sakitku hilang sabak aku terajak makcik dia tak kira sabak dia tak kira soalan yang saya tanya pertama masa kahwin dulu ada tak reba mak bapak lelaki dia isteri dia saya akan tanya masa kahwin dulu mak bapak reba soalan pertama soalan kedua saya tanya subuh maya saya tak tanya yang saya tanya subuh maya isteri jawab tak saya tak tanya kak saya tanya abang biar abang jawab tak maya sabak saya tak tanya suami cakap maya ke tak garangnya mak marah marah garang gila patut anak duduk garang anak di sekolah maki cikgu rupanya mak maki lelaki dia tuan tuan nombor satu saya tanya masa kahwin dari tu mak suka mak tak suka kahwin di mana kahwin di sengah ni tapi mak tak kenal lepas tu macam mana love is blind saya menikah juga abang lepas abang kahwin abang macam mana layan mak mutua dia pun dengan saya dia pun tak puas berkenal bapa saya layan dia nyampak dia pun tak puas reda dengan kami itulah punca nombor satu paksa apa rumah tangga abang tak bahagia paksa apa anak-anak abang tak membahagiakan abang paksa abang tak minta reda daripada mak bapak Allah walaupun kata-kata ini kita katalah dia bukan hadis lapar tapi dia kata-kata yang baik keredaan Allah pada keredaan mak bapak mintalah tuan-tuan yang mana belum kahwin nak kahwin adik oi bagi minta mak setuju dulu betul betul ni duit elok sengit petani ni pak kalau lumpuh sebulan buat balik pak wut mak tu kalau boleh cik nak nikah tu mak dia panjang tengkok mana tak nampak loh punya besar gerabak tak nampak apa ha ha jumpa tan mana lehau dia belajar sekali dengan cik baguih mak orang mak tak berkenal sudah mak berkenalkan mak tak berkenalkan cik nak juga ha ni dia yang separah mak tak faham perasaan cik dah Nabi kata dah berbuat baik kepada mak bapak toat kepada mak bapak Allah pesan tapi tuan-tuan berapa ramai yang menikah hari ni dia tak peduli mak ayah dia kemudian dia mengharapkan bahagia dia tak peduli pendapat mak bapak dia kemudian dia nak bahagia kurniakanlah aku anak-anak yang soleh soleh ya Allah bawalah cinta kami til jannah nak til jannah apa mak bapak tak reda bolehlah waktu menikah ambil gambar buat lebu tu sambung lelaki main sambung main 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 yeah ha ha buat lebu mana apa kalau mak tak reda apa tak suka itu apa nama small love mini love cute love ada hak jenis leh besar kau lagu ni ha 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 astaghfirullah lah jadi kalau saya dah kahwin ustaz tapi mak bapak saya tak reda macam mana nak buat ustaz pergi jumpa betul minta maaf tak terlambat lagi untuk keluarga kita ma minta ampun ma cik menikah hari tu tak minta restu ma cik minta ampun bawa lemak empat batang selesai balik hari raya lemak empat batang batang buruk 10 bungkus bila sampui pulas jalan mo lah mo dah maka selesai ini minta maaf lemak tak bawa pulut panggang tak bawa aja mana Allah minta maaf Allah 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 oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kisah lawak daripada ustaz Kazim Ilyas yang mana ya problematika dalam kehidupan antara suami dan istri dan lain sebagainya pesannya tadi adalah yang terpenting kalau kita nak ya hidup kita damai hidup kita harmoni dengan keluarga kita dengan istri kita anak-anak kita dan semua adalah sebelum kita menikah tu kita kita kena meminta restu kedua orang tua kalau kedua orang tua kita dah merestui terutama seorang ibu maka insya Allah hidup kita akan baik dan perlakuan kita kepada imu bertua kita macam mana itulah patut dipertanyakan yang terakhir juga adalah solat subuh tak itulah seorang suami seorang isteri taat beribadah insya Allah akan hidup dengan damai harmonis tapi kalau meninggalkan solat maka tak kira lah pasti akan teruk saya cakap macam tu sebab ustaz yang cakap macam-macam manapun kalau kita tinggalkan solat tinggalkan kewajiban kita kepada Allah maka ingat keterpurukan akan ada pada kita di dunia maupun di akhirat kelak kalau kita tinggalkan solat itulah dosa dia memang sangat besar ada yang cakap ustaz dalam penjelasannya adalah dosa orang yang meninggalkan solat itu macam berzina lebih besar daripada dosa zina macam tu ada yang cakap juga meninggalkan solat satu kali saja dosanya macam berzina 42 kali macam mana tu semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan juga dilindungi oleh Allah SWT banyak amalan-amalan di Indonesia juga oleh habaib yang disampaikan bahasanya apabila anak kita anak perempuan ataupun laki-laki kita nanti biar dia tu terbebas ataupun dijauhkan oleh Allah SWT daripada perbuatan zina maka bacakan ayat-ayat tertentu ayat suci Al-Quran apabila anak itu patuh kepada kita bacakan surah dimana disebutkan terus sampai selesai itu dibacakan lalu dititupkan ke ubun-ubunnya maka banyak sekali amalan-amalan yang boleh kita amalkan sebagai tameng kita usaha kita kepada anak-anak kita dan juga ingat kepada orang tua jangan sampai meninggalkan orang tua dan apabila ketika kita dulu istilahnya mengedepankan ego kita karena cinta kita lalu orang tua kita sakit hati kepada kita maka datangilah mereka minta pengampunan minta istilahnya maaf minta agar supaya diridhoi agar supaya direstui karena ridho Allah itu tergantung daripada kedua orang tua kita kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita maka Allah akan lebih ridho kepada kita tapi kalau kedua orang tua kita itu disakiti oleh kita tak merestui sakit hati kecewa maka Allah lebih kecewa daripada kedua orang tua kita Allahuakbar oke oke guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan bagi kita semua terima kasih banyak sudah menonton video ini dan mari kita doakan Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz-Ustaz yang lain semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke guys itu saja video kali ini mohon maaf apabila ada salah kata segala yang benar dari Allah dan semua yang salah itu berasal dari kebodohan saya sendiri ketidaktahuan saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wawarakatuh